Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Di sepanjang tahun 2018, Efek Revisi sudah merekomendasikan berbagai game Android offline dengan berbagai tipe permainan yang berbeda. Nah, buat kalian yang baru bergabung ataupun sudah lama menjadi subscriber Efek Revisi, dalam video kali ini, Efek Revisi akan membahas secara singkat game-game Android offline dengan kualitas yang tergolong sangat baik yang sudah kami rangkum dari berbagai video yang sudah dipublish oleh Efek Revisi di sepanjang tahun 2018. Jadi, bisa dibilang video ini merupakan rangkuman dari beberapa game Android yang paling menarik bagi kami. Oke, langsung aja guys, berikut 10 game Android offline terbaik tahun 2018 versi Efek Revisi. Ultimate Car Driving Simulator Sebuah game simulasi mengemudi dengan kualitas grafik yang bisa dibilang sangat baik untuk game mobile dengan ukuran yang tergolong kecil. Dengan memadukan tipe permainan racing dan open world, kalian bisa meleksplorasi dunia dalam game ini dan juga menyelesaikan berbagai celah yang ada. Selain menyediakan berbagai pilihan mobil, mobil yang ada dalam game ini pun bisa kalian kustomisasi dengan cukup leluasa. Major Mayhem 2 Major Mayhem 2 merupakan sebuah game action arcade shooter di mana pemain akan mengendalikan seorang tentara pemberani yang syaratakan pengalaman untuk bertempur melawan pasukan musuh dan mengalahkan kekuatan jahat serta menyelamatkan dunia. Game ini menyediakan hingga 50 level yang bisa diselesaikan, 5 boss yang bisa dikalahkan, 20 senjata yang bisa diunlock dan diupgrade, hingga berbagai fitur menarik lainnya. Yang membuat game ini semakin menarik selain memiliki gameplay yang seru, game ini pun memiliki penyajaran grafik yang colorful dan cukup keren. Real Car Parking 2 Game ini merupakan sequel dari salah satu game simulasi parkir yang populer di Google Play Store. Dalam game ini, kalian akan memarkirkan sebuah mobil dengan penyajian yang dibuat serealisis mungkin. Game ini pun memiliki interior dalam mobil dan juga berbagai mekanisme parkir yang cukup detail. Untuk mempermudah pemain, kalian pun bisa melihat mobil dari beberapa angle kamera yang berbeda. Selain itu, kalian pun bisa mengkustomisasi mobil yang kalian gunakan. Opus Rocker of Hispers Sebagai seri game yang lebih menekankan kepada cerita, seri game Opus yang satu ini merupakan seri dengan cerita yang tak kalah bagus dari seri pertamanya. Jika dalam seri game Opus, The Day We Found Earth menceritakan petualangan robot yang membantu ilmuwan untuk menemukan bumi, seri game Opus ini cukup berbeda. Kalian akan memperkenalkan tokoh manusia bernama John, satu-satunya manusia yang selamat dari wabah mengerikan di akhir zaman dan terus mendapatkan ancaman dari para arwah. Case Animatronics Selanjutnya ada sebuah game bertipe horror yang dapat memacu ketakutan kalian karena mampu menyajikan atmosfer horror yang sangat mencekam. Dalam game ini, kalian harus mampu bertahan hidup dalam sebuah departemen polisi di malam hari. Seorang hacker yang tidak dikenal sudah mengendalikan departemen kepolisian, sistem keamanan di retas, semua pintu keluar pun terkunci. Selain terjebak, kalian pun akan diikuti oleh sesuatu yang menyeramkan. Tugas kalian dalam game ini adalah untuk menyelidiki hal apa yang sedang terjadi, bertahan di malam hari, serta menemukan orang yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Project Offroad Project Offroad adalah game yang mengusung tipe permina simulasi mengemudi di mana kalian akan mengendalikan berbagai mobil offroad. Game ini memiliki beberapa tingkat kesulitan yang berbeda dengan rintangan yang juga berbeda. Ada puluhan level yang bisa kalian mainkan untuk menghabiskan waktu luang kalian dengan berbagai pilihan mobil yang didukung dengan kualitas grafik yang tidak akan mengecewakan. Selain menyelesaikan berbagai level, game ini juga menyediakan mode freeride yang memungkinkan kalian untuk mengendalikan mobil sesuka kalian. Dragon Boom Dragon Boom adalah sebuah game arcade bertema naga di mana kalian akan mengendalikan si ekor naga dan membakar musuh-musuh yang kalian temui. Berlatar di abad pertengahan, pemain memiliki tugas untuk menyelesaikan berbagai level dengan menghindari berbagai rintangan dan jebakan yang nantinya akan kalian temui. Meskipun memiliki tampilan yang terkesan sederhana, namun gameplay dari game ini sangat menghibur. Into the Dead 2 Seri kedua dari salah satu game bertema zombie yang populer yaitu Into the Dead. Game ini menceritakan kisah perjalanan dalam upaya bertahan hidup dari serangan wabah zombie dan juga upaya dalam menyelamatkan keluarga dari toko utama dalam game ini. Sebagai seri kedua, game ini pun memiliki peningkatan yang cukup signifikan dari seri pertamanya, terutama di bagian grafik dan penyampaian cerita yang seolah-olah mampu menarik pemain ke dalam suasana di dalam game. Kalian pun akan bermain dalam berbagai tempat dengan environment yang saling berbeda. Altos Odyssey Game ini adalah seri terbaru dari game Alto beserta Noodle Cake Studios. Dengan mengusung gameplay yang tidak jauh berbeda dengan seri sebelumnya, game ini pun didukung dengan sajian grafik yang menjadi ciri khas dari seri game ini. Dalam game ini, kalian akan melakukan perjalanan untuk melintasi berbagai lokasi di seluruh dunia tentunya sambil menghindari berbagai rintangan yang menghadang. Hungry Dragon Hungry Dragon merupakan seri terbaru atau merupakan penerus dari game Hungry Shark yang dirilis oleh Ubisoft. Dengan konsep yang tidak jauh berbeda, dalam game ini, kalian akan mengendalikan seekor naga lengkap dengan berbagai environment abad pertengahan. Naga yang kalian mainkan tentunya harus memakan apapun yang ada untuk mencapai skor setinggi-tingginya. Sebagai seri terbarunya, game ini memiliki kualitas grafik yang jauh lebih baik dan peningkatannya cukup terasa dari seri pendahulunya. Itulah 10 game Android terbaik di sepanjang tahun 2018. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga informasi dari kami bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Vilo Gamers, Afek Revisi, Find The Game, Find The Joy. Terima kasih sudah menonton video ini.